Waisak atau Waisaka merupakan hari suci agama Buddha. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakah Puja atau Buddha Purnima di India, Saga Dawa di Tibet, Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakah Buja di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Nama ini diambil dari bahasa Pali, Vesaha, yang pada gilirannya juga terkait dengan Waisyaka dari bahasa Sanskerta. Di beberapa tempat disebut juga sebagai Hari Buddha. Dirayakan dalam bulan Mei pada waktu terang bulan yang disebut Purnama Sidi untuk memperingati tiga peristiwa penting, yaitu untuk memperingati lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Kedua, untuk memperingati Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha di Buddha Gaya, Bodh Gaya pada usia 35 tahun pada tahun 588 sebelum Masehi. Dan ketiga, untuk memperingati wafatnya Buddha Gautama Parinibana di Kusinara pada usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. Tiga peristiwa ini dinamakan Trisuci Waisa. Keputusan merayakan Trisuci ini dinyatakan dalam Konferensi Persaudaraan Buddhis Sedunia atau World Fellowship of Buddhis, WFB, yang pertama di Sri Lanka pada tahun 1950. Perayaan ini dilakukan pada Purnama pertama pada bulan Mei. Untuk tahun 2022, dirayakan pada tanggal 16 Mei yaitu hari Waisak yang ke-2566 BE atau Buddhist era, terhitung sejak lahirnya Waisak 543 tahun sebelum Masehi. Hari perayaan Waisak setiap tahun berbeda-beda, tergantung kapan bulan Purnama menerangi bumi. Menurut Ketua Umum Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia, Suhadi Senjaja kepada Koran Harian Kompas, tanggal 10 April tahun 2022, penentuan dari Hari Raya Waisak berdasarkan dari lunar kalender atau kalender bulan dan sebenarnya bisa terjadi kapan saja setiap tahunnya. Namun, biasanya disesuaikan juga dengan kalender umat Buddha atau kalender bulan kuno, Vesaha, dan umumnya Waisak jatuh pada bulan April, Mei, atau Juni. Kalender bulan itu dihitung sesuai dengan perubahan fase bulan, yakni saat bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, dan bulan purnama. Untuk warga Buddha Kabupaten Nabi Reh yang merayakan Hari Buddha yang jatuh pada tanggal 16 Mei tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Nabi Reh menyampaikan selamat merayakan Hari Waisak yang ke-2566 dan pesan pemerintah daerah Kabupaten Nabi Reh pada tahun ini adalah Hindari semua kehendak yang tidak menguntungkan, mari mencintai alam, sesama dan segala ciptaan dan laksanakan sesuatu dengan niat yang baik demi terwujudnya ketenangan dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bulan purnama, Buddha purnima, Singkirkan kegelapan ketidaktahuan, kefanatikan dan kebencian dan menandalan era kedamaian dan pencerahan bagi dunia. Namo Buddhaya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!